Hai tuh apalagi nih laporan data penjualan nol Renault cabut dari Gaikindo selamat datang di channel juradi ini ada berita penting lagi tentang mobil di tanah air teman-teman jadi Maxindo Renault Indonesia selaku agen pemegang merk Renault di tanah air tidak melakukan distribusi lagi ya dalam data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gaikindo usut punya usut Renault ternyata sudah keluar dari anggota teman-teman saat ini Renault sudah bukan anggota Gaikindo lagi kata ketua 1e Gaikindo Jonki de sugiarto kepada detik.com jadi dikutip dari detik.com ya Jonki tidak menyebut kapan Renault keluar dari anggota Gaikindo namun dalam data world sales distribusi pabrik ke dealer Gaikindo angka distribusi Renault tidak dilaporkan ya alias nol sejak Februari 2021 beberapa waktu yang lalu Gaikindo menyatakan pengumpulan data merupakan amanat peraturan menteri keuangan nomor 228 2017 dimana disebutkan ada beberapa asosiasi legal yang diwajibkan untuk menyampaikan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan di lampiran peraturan menteri keuangan 288 2017 memang tertulis beberapa asosiasi yang wajib mengirim informasi terkait salah satunya adalah Gaikindo dan IC data yang dikumpulkan antara lain produksi merek model hingga ekspor dan impor mengenai kosongnya angka penjualan bukan lantaran tak laku ya teman-teman jangan salah nih sekali lagi mengenai kekosongan angka penjualan bukan lantaran tak laku namun statusnya hanya keluar dari anggota Gaikindo teman-teman manajer direktur Renault Indonesia Rudi Salim mengatakan Renault masih melakukan distribusi penjualan misalnya Renault Triber RXZ AMT pada September dan Oktober lalu dipesan oleh Bank DBS Indonesia dalam penyediaan unit-unit operasional sebanyak 108 unit kalau itu harus ke Pak Davi mungkin belum di-update saja angka penjualannya singkat Pak Rudi saat disinggung mengenai status kosongnya angka distribusi Renault dalam laman Gaikindo sementara itu chip Operasing Officer Maxino Renault Indonesia Devi Jade saat ini belum merespon pesan yang dikirimkan atau detik teman-teman jadi memang begitu ya jangan salah bahwa Renault tidak laku sama sekali karena memang Renault sudah keluar dari keanggotaan Gaikindo teman-teman ya ya mungkin segitu saja di video singkat kali ini semoga bisa membantu teman-teman yang lagi mencari-cari info tentang mobil terupdate ya dan angka-angka penjualan di Indonesia saya jurnia disini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah men-support channel ini bagi yang belum silahkan untuk menekan tombol subscribe like dan share juga video ini Oke wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jous selamat menikmati selamat menikmati